Pendekar Kepala Batu Jelit 31 Chong Gan Sian Jin menggereng Tapi itu urusan muridku, Perkut Ho Siang Apa hendak kau bilang bukan persoalanku? Hektometer, sekarang gak muridmu, Chong Gan Sian Jin Tapi bukankah sebelumnya Saudara Pou Kwei adalah murid lama? Siapa menjamin dia muridmu 100%? Chong Gan Sian Jin terpaksa mengakui Dia melotot, dan Perkut Ho Siang yang sudah mengebutkan jubahnya berkata tenang menghadap Seng Ketua Gelang Berdarah, Hiat Goan Pangcu, kukira adalah urusan pribadi dua orang laki-perempuan Bagaimana jika kita serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan? Ketua Gelang Berdarah mengerti Dia maklum siapa yang dimaksud dengan yang bersangkutan itu Maka menoleh pada Pou Kwei dia bertanya Saudara Pou Kwei, benar kau dapat membereskan urusan ini? Pou Kwei tertegun Dia tentu saja gugup, tapi mengeraskan dagu tiba-tiba mengejek Tentu saja, Pangcu Kenapa kau tak dapat menyelesaikan urusan ini? Wanita siluman ini datang-datang menuduh Dan kalau dia dapat membuktikan tuduhannya tentu aku tidak akan menyangkal Ketua Gelang Berdarah sekarang melangkah mundur Dia memberi syarat kepada Chang Gan Sian Jin dan Datuk Iblis yang juga melompat mundur kembali ke kunsinya dengan muka merah menyala Dia sebenarnya marah bukan main kepada wanita cantik yang telah menghinanya di depan umum itu Mengatakannya secara terang-terangan betapa dia berjina dengan murid perempuannya sendiri Tapi maklum urusan sekarang berada di tangan Pou Kwei Dia mencoba untuk mengendalikan kemarahannya Sementara Pekut Ho Siang, yang meitat dua orang tokoh besar itu melangkah mundur juga lalu melayang turun setelah sebelumnya memberi hormat kepada mereka Sekarang Pou Kwei kembali berhadapan dengan Bue Eli dan bekas selir Yun Chang yang cantik Tapi berapi-api mukanya itu menudingkan pedangnya Orang Si Pou, bukti apa lagi yang hendak kau minta dariku? Bukankah lukamu itu jelas merupakan bukti satu-satunya? Pou Kwei melotot dingin Kau menyebut-nyebut tentang luka Lalu luka apa yang kau maksudkan, wanita rendah? Dan adakah saksi yang melihat perbuatan kala itu? Bue Eli tertegun Tentu saja untuk pertanyaan ini dia tak mampu menjawab Karena tak ada bukti yang melihat perbuatan pemuda itu Satu-satunya bukti, satu-satunya orang yang melihat perbuatannya dengan pemuda ini adalah Raja Muda Yun Chang sendiri Tapi karena Raja Muda itu telah tewas dalam perangan Tentu saja Raja Muda itu tak dapat diajukan sebagai bukti Mana mungkin membawa orang mati sebagai saksi hidup? Bue Eli Menggertakan gigi Dia melihat betapa liciknya pemuda ini Juga licin dan tangkas berbicara Tapi Bue Eli tak putus asa Sebenarnya, kalau ada Yap Goanswe di situ Barangkali ia dapat meminta petunjuk Tetapi karena Jenderal Muda itu tak ada di tempat Ia pun tak mau menyerah Bue Eli memeras otak mencari jalan bagaimana kiranya ia dapat menyudupkan musuhnya ini Tapi belum dia berbuat sesuatu Tiba-tiba sesosok bayangan hitam meluncur maju Dialah Hek Kong, pendatang asing yang dengan caranya yang aneh telah bergabung dengan pihak pendekar kepala Batu So Ki Beng Kowonio, aku punya bukti Aku dulu melihat orang ini benar-benar memasuki kamarmu Semua orang terkejut Bue Eli sendiri terperanjat Dan Pou Kwei yang tersentak kaget juga terbelalak lebar memandang muka hitam itu Dia hendak mendamperat, tapi Hek Kong yang turun dengan ringan di atas panggung Tau-tau telah melanjutkan suaranya Ditujukan kepada semua orang dengan suara lantang Ya, memang benar pemuda ini Cui Nghi Yong Aku berani disumpah bahwa memang orang inilah yang dulu kulihat memasuki kamar Bue Kowonio ini Dia waktu itu mengenakan pakaian hitam-hitam Mukanya ditutup Tapi ketika memasuki kamar Bue Kowonio Dia membuka kedok dan komat kamit di luar jendela Aku melihat dia menggigil Dan ketika sekejap dia menepuk perlahan Tau-tau mukanya berubah jadi Yap Goansuwe Semua orang jadi semakin kaget Mereka terheran dan terkejut melihat si muka hitam ini kembali membuat gaduh yang kedua kalinya Dan Bue Eli serta Pou Kowoi yang tergetar perasaannya menjadi pucat Pou Kowoi sekonyong-konyong melompat dan berseru marah dia membentak lawannya itu Hek Kong, kau siapakah mengapa membantu anda ini? Kekasihnya kan kau ini? Hek Kong meringis Jangan marah, saudara Pou Kowoi Aku hanya menyodorkan bukti yang kau minta dari Bue E. Kownio ini Keparat, kalau begitu kau begundal wanita ini Hek Kong, kau hendak mengacau perayaan gelang berdarah dengan menjadi saksi buta siluman betina itu? Hek Kong tertawa Hihi, jangan menuduhku, orang si Pou Jelek-jelek aku bukan begundal siapapun Aku tahu sendiri perbuatanmu waktu itu Kenapa harus menjadi saksi buta? Pou Kowoi membelalakan mata Kalau begitu kau wantek kerajaan Yueh, Hek Kong? Kau metu-metu dari pihak pemberontak? Hihi, jangan melibat-libatkan nama kerajaan, saudara Pou Kowoi Aku musafir jalanan yang tidak ada sangkut paut dengan kerajaan manapun Bagaimana kau menuduhku seperti itu? Tapi kau bilang melihatku di kamar selir itu, Hek Kong Berarti setidak-tidaknya kau ada di sana saat itu Dan kalau bukan pengikut kerajaan Yueh bagaimana kau bisa ada di sana? Hek Kong menyeringai Dia sengaja menahan kata, membuat suasana menjadi lebih pegang Dan ketika semua orang terbelalak ke arahnya tiba-tiba si muka hitam menjawab Orang si Pou, kau mengelak urusan pribadi dengan menyebut-yebut nama kerajaan Yueh Apakah ini berarti kau hendak mencari kambing hitam? Kalau begitu bagaimana jika benar aku dapat membuktikan diri bahwa kau benar ada di sana waktu itu? Bukankah yang berpakaian hitam-hitam itu kau orangnya? Kempa menyangkau dengan bicara berputar-putar Pou Kwei menggerakkan tongkat Jai mulai pucat mendengar sikap lawan yang demikian serius Tapi menekan ketegangan diri sendiri dia tiba-tiba menghardik Muka hitam, kau rupanya mengada-ada Bagaimana kau dapat membuktikan dirimu sebagai saksi? Siapa menjamin kau bukan sekongkol wanita siluman ini? Haha, itu urusan mudah, orang si Pou Asal kau mengenal benda yang ku bawa ini Tentu kau pun akan mengakuinya Nah, lihat tah Bukankah ini benda yang kau bawa ketika itu? Pou Kwei memandang Dia melihat sebuah kedok dari sutra hitam di tangan pemuda ini Dan terkejut dengan muka heran Ia terkesiap kaget Pou Kwei mau membantah Tapi Hakong yang telah tertawa kepadanya mencabut sesuatu Sambil berkata melanjutkan Dan sepatu ini tentu kau kenal, orang si Pou Setidak-tidaknya, Chiok Tau Solo Chiampu pasti mengenal sepatu puterinya sendiri Dan Hakong yang mengangkat sepatu wanita ini tinggi-tinggi di udara Tiba-tiba membuat Pou Kwei pucat bukan main Dia melangkah mundur Dan kaget dengan muka berubah Dia mendengar Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba menggereng dan melompat ke atas panggung Hakong, bukankah itu sepatu puteriku? Hakong tertawa Memang tidak salah, Solo Chiampuwa Ini sepatu puterimu cantik itu Bagaimana bisa kau dapatkan? Ha, tanya saja pada orang si Pou itu Lo Chiampuwa Karena dialah yang merenggut lepas sepatu ini dari pemiliknya Chiok Tau Tai Hiap memutar tubuh Dia terbelalak Dan Pou Kwei yang melihat sinar mata menakutkan memancar dari muka pendekar kepala batu ini tampak bergetar Dia keluh, dan Chiok Tau Tai Hiap yang membesi mukanya itu membentak Orang si Pou, kau merenggut lepas sepatu itu dari kaki patriku Pou Kwei gemetar Dia sebenarnya kaget bukan main bagaimana sepatu Chiang Bi bisa berada di tangan si muka hitam itu Sepatu yang dulu terlepas ketika dia hendak memperkosa putri ketua Beng San Ai ini dan Pou Kwei yang berkeringat mukanya itu sejenak tak mampu bersuara Orang si Pou, kau tak dapat menjawab pertanyaanku Pou Kwei tersentak Bentakan menggeledek yang dilancarkan ketua Beng San Ai itu terlalu hebat, mengguncang jantungnya seakan mencopot nyali Tapi Pou Kwei yang menindas rasa takutnya itu tiba-tiba menarik nafas Dia mekan debaran hati yang mau meloncat-loncat dari jantungnya Dan berhasil menguasai diri tiba-tiba dia tertawa, sedikit serah karena terguncang oleh sikap bengis ketua Beng San Ai itu Ciyok Tau Tai Hiap, kau mudah sekali terhasut orang Tahukah kau bahwa si muka hitam ini melempar fitnah kepadaku? Tak ada si siluman betina ini yang datang-datang mengatakan aku memperkosanya Tapi sekarang si muka hitam ini menambahinya dengan cerita diri putrimu Apa itu bukan sebuah hasutan? Siapa dapat meyakinkan kebenarannya? Ciyok Tau Tai Hiap mengeraskan pandangannya tapi Hakong mengatakan kau merenggut lepas sepatu puteriku, orang Sipo Kalau begitu bukankah kau jelas berniat kotor? Ah, itu menurut omongannya, Ciyok Tau Tai Hiap Siapa berani mengatakan itu benar? Bagaimana kalau justeru si muka hitam itu sendiri yang hendak memperkosa putrimi itu? Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak Dia jelas tak percaya bahwa Hakong atau yang sebenarnya pendekar gurun neraka itu mau memperkosa putrinya Tapi karena orang memela diri dengan baik dia pun lalu memandang si muka hitam ini Hakong, dapatkah kau menguatkan tuduhanmu bahwa sepatu itu benar dia ini yang mengambilnya? Hakong tersenyum Solocian PWE, apa yang ku katakan tentu mempunyai bukti-bukti kuat Ada seorang lain yang melihat perbuatan itu Dan kalau dia kau minta keceretangan tentu kejujurannya tak perlu diragukan Ciyok Tau Tai Hiap langsung bertanya Siapa orang itu, Hakong? Dia ada di sini? Hakong mengangguk Ya, dia ada sini Solocian PWE Karena dia bukan lain Ho Pang Chu perkumpulan gelang berdarah sendiri, saudara Kui Lun yang terhormat Ciyok Tau Tai Hiap tertegun Dia menoleh kepada wakil ketua gelang berdarah yang duduk di sampirik gurunya itu Dan POU KWI yang mendengar kata-kata ini seketika terhenyek seperti patung Dia melihat si muka hitam itu tersenyum kepadanya Senyum mengejek yang menyakitkan hati dan Kui Lun sendiri yang dijadikan terdakwat pertama melenggong dengan alis terangkat Dia kaget bahwa si muka hitam itu tahu-tahu menuding namanya Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang memandang kepadanya tiba-tiba bertanya Saudara Kui Lun, benarkah kau melihat apa yang hendak dilakukan orang si POU ini kepada mendiam puteriku? Kui Lun menjadi kebingungan Dia sebenarnya repot dengan pertanyaan itu Karena menjawab tidak berarti menjepit kedudukan sahabat gurunya Tapi menjawab tidak dia sendiri tak dapat membohongi kenyataan itu Apalagi Cheng Di adalah gadis yang diam-diam di cintainya Cinta yang rupanya bersemi di ladang yang tandus Tapi Kui Lun yang jelek-jelek adalah Pemuda yang gagah perkasa ini akhirnya menetapkan hati Dia bangkit berdiri dan memandang muram dia berkata Ciyok Tau Tai Hiap, perlu benarkah pertanyaan itu ku jawab? Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak Tentu saja, saudara Kui Lun bukankah ini menyangkut perbuatan kotor yang dituduhkan Hekong kepadanya? Hektometer, kalau begitu memang betul Ciyok Tau Tai Hiap Tapi saudara Pau Kui Yang Kutegur Ahim Ya Insaf dan membatalkan niatnya itu Ciyok Tau Tai Hiap mengebrak lantai panggung Dia sekarang mendapat jawaban yang konkret Dan marah kepada pemuda ini yang membentak Orang si Pau, apa jawabmu sekarang? Pau Kwei tertegun Dia tak dapat mengelak dan kecewa oleh pengakuan Kui Lun dia tertawa terbahak-bahak Ciyok Tau Tai Hiap sekarang memang tak ku sangka lagi Memang betul dahulu aku ingin mencicipi tubuh puterimu Tapi karena saudara Kui Lun datang aku melepaskan kembali puterimu yang manis itu Aih, sayang sekali Kalau dulu aku sempat menikmati keranuman tubuh puterimu Tentu sekarang tak perlu aku merasa kecewa lagi Dan untuk wanita ini, selir Yun Chang yang manis ini Haha, memang benar aku pula yang dahulu meniduri tubuhnya Siapa suruh dia demikian cantik dan menggeirahkan Dan Pau Kwei yang tertawa terbahak-bahak itu Lalu memandang Bue Eli Bue Koneo, malam ini kau mau kutemani lagi? Ah, masih kuingat betapa hangat tubuhmu itu Kuingat betapa kau menggeliat-geliat dan demikian mesra menyambut tuluran cintaku Bue Eli melengking Keparat kau, Jahanam Shippo Aku ingin mengganyang hatimu yang busuk itu Tanda seru dan Bue Eli yang sudah melompat maju Menerjang lawannya dengan penuh kemarahan Dia sekarang mendengar sendiri pengakuan pemuda dan Pau Kwei Yang tampaknya kecewa itu tertawa bergelak Dia menghindar tusukan pedang Dan ketika wanita itu menyerangnya lagi Tiba-tiba dia pun sudah menggerakkan tongkat dan berkelebatan kian kemari Sekarang tertegunlah semua orang Mereka melihat beka asli Ryun Chang itu menyerang membabi buta Tapi Pau Kwei yang lincah menyelingap ke sana kemari di antara sambaran pedang Murut Chang Gan Sian Jin ini tertawa-tawa Dan ketika Bue Eli menjadi semakin histeris dan menyerangnya Dan ketika Bue Eli memekik-mekik dengan serangan yang selalu mengenai angin kosong Tiba-tiba Pau Kwei menggerakkan tongkat menangkis serangan yang ditujukan ke ulu hatinya Terak tanda seru pedang Bue Eli tertahan Wanita itu merjerit Dan Pau Kwei yang tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya Tau-tau mengusap bawah dada wanita dengan halus jari-jarinya bergerak nakal Dan Bue Eli yang melengking tinggi menjadi gusar bukan main Ia memaki-maki, dan Pau Kwei yang tertawa gembira melompat lagi Kian kemari dengan jari-jari yang semakin kurang ajar Bue Eli semakin kalap Dan ketika tubuh wanita itu berkali-kali di jamah tangan Pau Kwei mendadak Pau Kwei bersikap kasar merobek pundak wanita itu Berat Bue Eli terpakik Pedangnya berpindah ke tangan kiri Dan baju dipundak yang terkuak lebar terpaksa ia lindungi dengan tangan kanan Wanita ini kebingungan Dan Pau Kwei yang tertawa bergelak mengibar-ngibarkan sobekan kain dengan muka menyeringai menyebalkan hati Kini Bue Eli tak dapat mengendalikan diri lagi Ia mengikat baju yang robek sebisanya Dan begitu melihat Pau Kwei mandangnya sambil tertawa-tawa Tiba-tiba Bue Eli beringas dan melengking menerjang pemuda itu Berat Bue Eli terpakik Pedangnya berpindah ke tangan kiri Dan baju dipundak yang terkuak lebar terpaksa ia lindungi dengan tangan kanan Dengan pedang dibatkan ke kiri kanan ia bertubi-tubi menghujani tubuh lawannya Tapi Pau Kwei yang tampaknya bergeirah melihat pundak yang putih mulus mendadak menyimpan tongkatnya sekali membentak pendek Dia menyambut bacokan pedang yang mengarah lehernya Begitu pedang tertangkap sekonyong-konyong Pau Kwei berseru Lepas tanda seru dan Bue Eli tak mampu mempertahankan senjatanya lagi Dengan cepat pedang itu telah ditampar Pau Kwei Dan pedang yang terjatuh di lantai panggung ini membuat Bue Eli terbelalak Ia kaget, juga marah Dan melihat pedang jatuh tiba-tiba Bue Eli melompat jauh untuk mengambil pedangnya Tapi Pau Kwei benar-benar jahat Melihat wanita itu hendak mengambil pedangnya dan membalikan tubuh Tahu-tahu dia telah meyambar baju di punggung wanita dan begitu Bue Eli melompat Tiba-tiba saja seluruh pakaian wanita ini terkuak lebar dari atas ke bawah Bue Eli setengah telanjang Wanita itu memekik, dan punggungnya yang putih mulus tampak menggairahkan di timpa sinar lampu Pau Kwei tertawa bergelak, dan Bue Eli yang pucat mukanya bergulingan mundur di lantai panggung Ia benar-benar terhina sekali, dan para tamu yang melihat kejadian di atas panggung itu sama-sama terbelalak Mereka kagum, tapi juga bergairah Dan Bue Eli yang melompat bangun kini membelakangi bagian punggungnya dengan mata menyala-nyala Jahanam si Pau, kau, kau tanda seru Bue Eli tak mampu meneruskan kata-katanya Ia marah, juga demikian malu Dan Pau Kwei yang menyeringai di depannya melangkah menggoda Haha tinggal sedikit koneo bagian depan dibuka Tentu keindahan tubuhmu tak ada yang menandingi lagi Bue Eli mundur-mundur Ia tak dapat menyerang, karena menyerang berarti melepaskan pegangannya pada baju Juga pedangnya masih runtuh di atas lantai Dan bergerak sedikit saja tentu Dia pun tiga perempat telanjang di hadapan semua orang Tapi baru Bue Eli diamuk kebingungan Tiba-tiba seorang laki-laki melayang naik Nio Chu tanda seru Semua orang kaget Mereka melihat seorang laki-laki berpakaian guru silat meluncur di atas panggung itu Dan Pau Kwei yang terkejut mendengar seruan ini sudah melihat laki-laki itu melompat membantu Bue Eli Dia menyelimuti Bue Eli dengan baju gerombiongan, melindungi tubuh wanita itu dari rasa malu yang kelewat sangat Dan setelah selesai membantu wanita ini dari pandangan semua orang tiba-tiba laki-laki itu membentak Pau Kwei Orang Si Pau, kau sungguh jahat sekali Kau jahat dan tak tahu malu Pau Kwei mendengus Kau siapa, tikus busuk? Aku Liokam, orang tak bernama yang menjadi suami wanita ini Ah, kau suami bekas selir Yunheng ini Orang Liok Pau Kwei terbelalak, tapi akhirnya tertawa mengejek Hektometer, kalau begitu apa maumu sekarang? Liokam melompat maju Aku menuntut tanggung jawabmu, orang Si Pau Karena terang-terangan kau telah menghina istriikut Haha, kalau begitu kenapa tidak segera maju saja? Cabut pedangmu, bela istrimu itu dan biar bersama-sama kalian menghadap Giam Loong Liokam marah Dia mencabut senjata, dan Bue Eli yang sudah melindung tubuhnya dengan baju suaminya juga melompat mengambil pedangnya Sekarang wanita ini dapat memungut pedangnya kembali Dengan leluasa, dan tantangan Pau Kwei yang merendahkan mereka berdua membuat Bue Eli tak dapat mengendalikan diri lagi Orang Si Pau, kau benar-benar iblis tak berperih kemanusiaan Kalau hari ini aku tak mampu membelek dada biarlah aku mampus saja dan Bue Eli yang sudah menyerang menggerakan pedangnya menusuk dada pemuda Sekarang ada Liokam di sampingnya, dan Guru Silat yang juga marah perbuatan Pau Kwei ini tiba-tiba membentak dan membantu istrinya Menerjang Pau Kwei yang tertawa-tawa sambil mencabut tongkat Kalian hendak mati bersama, orang Si Liok Bagus, akan kukabulkan permintaan kalian ini Pau Kwei sudah memutar tongkatnya dan dua pedang yang membacok dirinya tiba-tiba terpental ke atas ditangkis tepat Lalu begitu Bue Eli dan suaminya menerjang lagi Pau Kwei pun sudah berkelebatan di antara sambaran senjata Dia memandang ringan dua orang lawannya itu Karena sekali gebrak saja dia melihat kepandayan Guru Silat Silio itu temiat tak perlu ditakuti Meik murid Chang Gan Sian Jin yang sudah melayani dua orang lawannya ini ganti-berganti menangkis pedang Mula-mula dia didesak ganas Tapi setelah Bue Eli berkali-kali mengeluh dengan pedang hampir terlepas dari tangannya Dan Guru Silat Silio juga menggigit bibir karena tangannya linu Maka gebrakan-gebrakan dua orang suami istri ini mulai mengendor Mereka memang masih bekerja sama dengan baik Artinya kalau Bue Eli menyerang di muka adalah Liokam menyerang Di belakang, begitu sebaliknya Tapi karena bagaimanapun juga tingkat ilmu Silat Pau Kwei masih jauh di atas mereka Maka lama-kelamaan dua orang suami istri ini justru terdesak Mereka berkali-kali harus menyeringai pedih oleh tangkisan tongkat yang dirasa terlalu berat Karena Pau Kwei yang mengerahkan tenaganya berkali-kali memaksa dua orang suami istri itu harus mencekal erat pedang mereka kalau tidak ingin terlepas Dan Bue Eli dan Liokam yang mengakui kelebihan lawan diam-diam mengeluh di dalam hati Sebenarnya, ilmu Silat yang didapat Bue Eli adalah dari suaminya itu Karena seperti yang kita ketahul, waktu masih menjadi istri Yun Chong, wanita cantik ini tidak pandai bermain silat Hanya setelah bertemu guru Silat Siliok itulah Bue Eli belajar silat Dan didorong dendam sakit hatinya yang menumpuk-numpuk membuat wanita ini maju cepat dibanding orang lain Ini sesungguhnya yang mengagumkan juga Tapi karena Pau Kwei adalah murid seorang datuk sesat bagaimanapun juga mereka harus mengakui keunggulan lawan Pau Kwei melayani mereka sambil tertawa-tawa Sedangkan mereka harus memeras keringat mencurahkan tenaga menghadapi lawan yang bukan tandingannya itu Maka ketika Pau Kwei mulai nembalas sekarang repotlah suami istri ini Mereka ganti terdesak, dan ketika Pau Kwei merangkis pedang hampir-hampir berbarak dari kiri ke kanan Tiba-tiba Bue Eli menjerit tertahan ketika kaki kanan lawan menendang selangkangannya Des! Bue Eli mengaduh dan wanita yang terguling roboh ini disambut kekeh Pau Kwei yang tertawa geli Aha, kau kesakitan, Bue E Kowanyo Uh, akulah diteringat seranganmu ketika kita bercinta Bue Eli melompat bangun Ia menerjang lagi, dan menjerit marah ia menubruk ke depan dengan pedang terayun Sebenarnya ia gusar dan malu sekali oleh tendangan tadi Karena kaki lawan yang menyentuh selangkangannya berbuat tidak sopan dengan jari kuang ajar Tapi karena awan memang jauh di atas tingkatannya maka Bue Eli menjadi matu gelap Ia menusuk perut pemuda itu, lalu ketika Pau Kwei mengegos lapun biba-tiba menaikkan pedangnya menikam dada Wah, Pau Kwei terbelalak mengejek Dia melihat pedang menyambar dada kirinya Sementara guru silat silyok yang juga menyerangnya dari samping menggerakkan pedang membabat kaki Maka begitu dua orang itu menyerangnya berbareng tiba-tiba Pau Kwei melompat tinggi dan menampar pedang Bue Eli Dan begitu dua pedang lewat di bawah kakinya mendadak jari pemuda ini menotok buah dada Bue Eli Tuk! Bue Eli tak menghiraukan totokan ini Dia berkali-kali merima kekurang ajaran jari lawannya itu Dan persis buah dadanya ditotok di usap pemuda ini tiba-tiba Bue melengking dan menimpuk pedangnya Sueng! Pau Kwei kaget bukan main Dia baru saja mempermainkan wanita cantik maka begitu pedang meluncur deras ke dada kirinya dia jadi terkejut sekali Dengan bentakan keras dia terpaksa melontar tongkat Dan pedang yang menyambar dada kirinya itu tiba-tiba bertemu nyaring dengan tongkat di udara Terang tongkat terpental pedang Bue Eli yang juga jatuh di antai panggung mengeluarkan suara bergeletak mengejutkan semua orang Mereka melihat wanita cantik itu terjengkang roboh Tapi suaminya yang keburu menendang pundak seng istri ternyata dalam sekejap membebaskan totokan Pau Kwei yang memang dilakukan dengan ringan Hanya sekedar melumpuhkan beberapa detik Dan Bue Eli yang kalap atas kegagalan timpukannya tadi Sekonyong-konyong memekik bagai serigala dan menyerang membabi buta Wanita ini tidak menghiraukan lagi menghiraukan lagi semua serangan Pau Kwei Ia selalu menyerang dan menyerang Dan Pau Kwei yang melihat lawannya itu kalap tentu saja terkejut setengah mati Guru Ailat Siliok Temiata juga mengikuti jejak istrinya Menyerak membabi buta pula karena maklum mereka pasti kalah Maka dua orang suami istri yang sebentar saja menyerang tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri itu membuat Pau Kwei terbelalak Tongkatnya tidak ada lagi di tangan jatuh ketika menangkis timpukan tadi Dan Pau Kwei yang melihat dua orang suami istri ini tak menghiraukan keselamatan nyawa sendiri tiba-tiba membentak nyaring Dia menangkis sana-sini mempergunakan kaki tangannya Lalu begitu Bwe memungut pedang dan menyerangnya membabi buta mendadak pemuda ini melepas pukulan Hek Enciang Itu adalah pukulan yang diwarisinya dari gurunya pertama, An Ilemo Dan persis pedang wanita ini menghantam lehemiah mendadak Pau Kwei berteriak keras dan mengangkat lengan kirinya Pedang Bwe yang ditangkis dengan cepat tahu-tahu bertemu pukulan Hek Enciang Bwe yang melihat sinar hitam menampar pedangnya terbelalak lebar, tidak tahu apa yang terjadi Tapi ketika tangannya bertolak ke belakang pedangnya lepas dihantam pukulan Hek Enciang Tiba-tiba wanita itu menjerit tertahan dan terjengkang roboh Pedangnya membalik, menusuk dadanya sendiri Dan persis Bwe Eli mengeluh tahu-tahu ujung pedang sudah menancap di tengah-tengah buah dadanya Krep, Bwe Eli tak dapat mengelak lagi Wanita cantik itu memekik, dan pedang yang amblas hampir setengahnya ini membuat Bwe Eli terpelantin roboh di atas panggung Ia tak dapat melawan lagi, dan Bwe Eli yang mandi darah di atas panggung terkapar pucat disambut pekik suaminya Krep, Bwe Eli tak dapat mengelak lagi Wanita cantik itu memekik, dan pedang yang amblas hampir setengahnya ini membuat Bwe Eli terpelantin roboh di atas panggung Nio Chu tapi kaki Pou Kwei bergerak lebih cepat Guru Silat Siliok yang kaget bukan main dan hendak menubruk istrinya itu tahu-tahu tubuh Guru Silat Siliok ini sudah terbang keluar panggung Beruk, Lio Kam terguling-guling Guru Silat itu terbanting keras, tapi semangatnya tak kenal menyerah membuat Guru Silat ini sudah bangun kembali dan melayang ke atas panggung Dia menyerang Pou Kwei membabi buta, dan Pou Kwei yang marah oleh kenekatan lelaki ini mengerahkan Hek Inciangnya menghantam dada Lio Kau Su Orang Siliok, kau mampuslah tanda serublek Lio Kam menjerit Dia telak terhantam pukulan lawan, dan Hek Inciang yang telah meluka dada laki-laki ini membuat Lio Kau itu terpelanting roboh dan muntahkan darah segar Dia menggulingkan diri menjauh, tapi Pou Kwei yang geram oleh tingkah lawannya ini menyusuli lagi dengan sebuah pukulan Tak ayal Guru Silat Siliok ini mengeluh, dan ketika kembali Hek Inciang mengenai lehernya dia pun memekik dan roboh di dekat BLE Sekarang sepasang suami istri itu terkapar di panggung Lui Tai Dan Pou Kwei yang melihat Lio Kam belum juga tewas tiba-tiba tertawa geli Dia mengerankan lagi pukulan Hek Inciangnya, bermaksud menghabisi nyawa Guru Silat itu dengan serangan terakhir Tapi baru dia menggerakkan lengannya Tau Tau Chok Tau Tai Hiap membentak dan berkelebat menangkis Jahanam Si Pou, jangan tumpahkan darah lagi pelat Dan Pou Kwei yang terjengkang roboh berteriak kaget menerima tangkisan pendekar sakti ini Dia terbelalak, mau menyerang lawan Tapi melihat bahwa yang melakukan tangkisan itu adalah pendekar kepala batu sendiri mendadak pemuda ini tertegun dan melangkah mundur Tau Tau Tai Hiap sudah membantu Guru Silat Silyok menotok sana-sini membebaskan orang dari sesak napas Dan Pou Kwei yang juga ditolong oleh pendekar besar ini sudah mendapat totokan di sekitar dadanya Wanita ini paling berat penderitaannya, karena pedang yang menanam cap di dadanya itu dalam sekali, separoh lebih Maka Pou Kwei yang melihat pendekar ini membantu dirinya tiba-iba mengeluh, tersenyum getir Tau Tau Tai Hiap, tak perlu lagi, aku akan mati lukaku terlalu dalam Pou Kwei terengah-engah, melepaskan diri dari papahan ketua Beng San Pai itu untuk mendekati suaminya Lalu beringsut gemetar dua orang suami istri ini saling peluk Suamiku, kau terluka Pou Kwei terisak Lioka mencoba senyum Dia menyeringai pedih, tapi menghibur seng istri, dia pura-pura menggeleng Lukaku tidak seberapa niocu Tapi kau, ah Pou Kwei terisak sedih Aku pantas mati, suamiku, tapi kau, kenapa kau menyusul Guru Silat ini membelai rambut istrinya Anak kita menangis terus, aku tak dapat mendiamkannya Bui Eli mendadak tersentak, dimanakah kau tinggalkan dia, suamiku? Liokam mau menjawab, tapi batuk yang tiba-tiba menyesakan dadanya tak mampu membuat guru Silat ini bicara Dia kejang-kejang, lalu ketika Bui Eli mengguncang pundaknya sekonyong-konyong guru Silat Siliok ini mengeluh dan terguling roboh Dia pingsan akibat racun Hek Inciang, dan Bui Eli yang terbelalak melihat keadaan suaminya ini tiba-tiba juga ikut roboh Wanita itu menggapai-gapai, menyebut nama suaminya Tapi rasa nyari yang amat sangat menusuk dadanya tiba-tiba Bui Eli berkelojotan Dia kesakitan sangat, dan Ciok Tau Tai Hiap yang tak tahan oleh penderitaan wanita cantik itu tiba-tiba menotok leharnya Bui Eli, tenanglah Bui Eli menggeliat Dia masih berkelojotan, tapi melihat Ciok Tau Tai Hiap kembali membantunya Tiba-tiba wanita ini mengerang gemetar Ci Tau Tai Hiap, dapatkah kau menongku sebentar? Hektometer, apa yang hendak kau katakan, Kau Waniyo? Bui Eli merogoh sesuatu di balik baju dalamnya Ia mengeluarkan sebuah surat kemal dengan jari menggigil, lalu menyerahkannya dengan gigi berkeretekan Bui Eli berkata, ini, ini tolong serahkan kepada Yap Go Answe, Tai Hiap tolong berikan itu padanya Aku, aku, menukar anak Tok Sim Sian Li dan begitu kata-katanya habis mendadak Bui Eli terguling roboh untuk selama-lamanya Ia tewas setelah memberikan pesannya yang terakhir kepada Ciok Tau Tai Hiap yang mengerut alisnya menarik napas panjang Di menyimpan surat itu, meletakkan baik-baik mayat wanita cantik ini Lalu berdiri dengan muka keruh dia memandang ketua gelang berdarah Hiat Goan Pangcu, bolehkah satu permintaan kuajukan di sini? Ketua gelang berdarah bangkit berdiri Apa yang hendak kau minta, Ciok Tau Tai Hiap? Ciok Tau Tai Hiap menuding mayat Bui Eli Aku menghendaki guru silat ini diperbolehkan keluar Baik-baik membawa istrinya Siapa yang hendak menambah penderitaan bagi mereka berdua? Ketua Geang berdarah tersenyum Guru silat itu tak dapat ditolong lagi, Beng San Pai Chu Untuk apa dibawa keluar? Tapi kalau kau menghendaki begitu baiklah Aku tak keberatan memenuhi permintaan ini Dia menggapaikan lengannya Dia berkata pada Seng Murid, Lun Ji Suruh beberapa orang membantu guru silat silyok itu Membawa mereka keluar dengan baik-baik Dan Kui Lun yang bangkit dari duduknya juga mengangguk Dia memerintahkan dua orang pembantu gelang berdarah Mengurus suami istri itu Dan para tamu yang sejak awal sudah dicekam oleh ketegangan berturut-turut Kini terbelalak ke atas panggung Mereka melihat Siok Towi Ihyab Menyadarkan guru silat silyok yang ahimia siuman dengan muka pucat Dan melihat guru silat itu gemar memandang mayat istrinya Semua tamu tiba-tiba saja menjadi terharu Bagaimanapun, kejadian yang demikian tragis di depan metu itu Tak dapat mereka diamkan saja Dan Liu Kau Chu yang mengguguk menangisi mayat istrinya Membuat semua tamu termenung Begitulah nasib yang menimpa bekas selir Yun Chong ini Tewas dengan malu dan hinaan yang sangat Mereka menarik napas panjang Liu Kau Chu bermaksud menolong istrinya Tapi dia malah terlibat dan luka parah Siapa tidak iba menyaksikan nasib buruk guru silat ini Tapi ahimia Liu Kau menghentikan tangisnya Dia sudah disadarkan Siok Towi Ihyab Diminta turun dan keluar baik-baik atas izin ketua gelang berdarah Dan Liu Kau yang melihat dua orang pembantu gelang berdarah sudah menantinya Di pintu keluar akhirnya memanggul dan tersok-sok melangkah keluar Mayat Bue Eli dia pondong di atas pundak Berjalan dengan air matu bercucuran Dan para tamu yang melihat kejadian menyayat itu ada di antaranya yang ikut menangis Sungguh menyedihkan Oh, tapi panggung di tempat Lui Tai kini menarik perhatian mereka kembali Liu Kau Su sudah pergi, tak tampak orangannya lagi Dan Siok Tau Tai Ihyab yang sudah memutar tubuh menghadapi ketua gaang berdarah Hiat Goan Pangcu, apakah pertandingan babak tiga bisa diteruskan lagi? Ketua gelang berdarah itu mengebutkan lengannya Tentu saja Tai Ihyab Apa Kim Sintot yang sudah menyiapkan diri? Ketua Kong Tong itu melompat maju Aku sudah siap, Hiat Goan Pangcu Kalau orang si Pou itu tidak lebih boleh hadapi Pintro Hektometer, ketua gelang berdarah ngerutkan alis Kau siap menghadapi Kim Sin Sanjin Saudara Pou Kwei atau kau ingin beristirahat dulu? Pou Kwei tertawa menyeringai Aku siap menghadapi siapapun, Pangcu Tidak perlu beristirahat menghadapi hidung kerbau dari Kong Tong Pai ini Kim Sin Sanjin merah mukanya Dia diejek kebau, sebutan bagi para tosu yang popular di kalangan mereka Tapi Kim Sin Sanjin yang menggoyang pedangnya itu sama sekali tidak terpengaruh ejekan ini Dia bersikap kaku, dingin dan Penang memandang lawan Dan Pou Kwei yang sudah melompat ke depan mencabut Tong Katularia Kau tetap memberiku jurus Kim Sin Sanjin Pou Kwei mengejek Memandang rendah tosu itu Tapi sebetulnya bersiap-siap memasang kuas padaan Dan Kim Sin Sanjin tersenyum dingin mencekal erat pedangnya Pinto sudah berjanji, orang si Pou Kau mulailah jika ingin segera memulai pertandingan ini Bagus, kalau begitu berhati-hatilah Kim Sin Sanjin Aku akan menikmati tiga jurus seranganku yang pertama Dan Pou Kwei yang sudah tertawa itu tahu-tahu menggerakan tongkatnya menghantam Kepala Kim Sin Sanjin Kim Sin Sanjin mengelak, melangkah mundur setindak Lalu begitu tongkat lewat di atas kepalanya Tiba-tiba ketua Kong Tong ini menggerakkan pedangnya Terang tongkat dan pedang beradu menimbulkan suara nyaring tanpa letikan bunga api Tapi Kim Sin Sanjin yang mengerahkan sinkangnya dalam tangkisan ini Sengaja menjajal tenaga lawan mengejutkan Pou Kwei Pemuda itu terbelalak kaget, tongannya tergetar Tapi Pou Kwei yang sudah mainkan tongkatnya tiba-tiba tertawa mengejek dan menyerang bertubi-tubi Dia mendapat kesempatan tiga jurus cuma-cuma Maka Kim Sin Sanjin yang tidak boleh menyerang kecuali menangkis itu sebentar saja dicecar permainan tongkat lawan Dan Kim Sin titik Sanjin mulai mengeluarkan kepandainya Pou Kwei menyerangnya dengan gerakan cepat laik turun bertubi-tubi Tapi Kim Sin Sanjin yang berkelebat mengerahkan ginkangnya itu berhasil dengan baik mengelakan semua serangan Lalu begitu tiga jurus berakhir ketua Kong Tong ini pun berseru Orang Si Pou, kesempatanmu telah habis Pou Kwei tertawa terserah kau Kim Sin Sanjin Kiau mau mengelah lagi tiga jurus akun sedia menerimanya Dan Pou Kwei yang mulai mendapat balasan ketua Kong Tong ini tidak tertawa lagi Dia mendapat tusukan dan tikaman beranting, susul menyusul bagai ikan menari-nari Tapi Pou Kwei yang maklum kelihayan ketua Kong Tong ini tidak berani memandang rendah Mereka sekarang saling serang dan pukul, terlihat dalam pertarungan sungguh-sungguh Dan Kim Sin Sanjin yang menggerakkan pedangnya memainkan ilmu silat pedangnya yang diandalkan Kong Tong Kiam Sud Yang dulu mengangkat nama besar partai Kong Tong Pai Tapi lawan yang temiata cukup lincah melayani serangannya ini berhasil menyelamatkan diri dengan baiknya Pou Kwei berhasil menggelak atau menangkis Dan tongkat serta pedang yang berkali-kali saling bentur membuat keduanya maklum akan singkang masing-masing pihak Ternyata Kim Sin Sanjin menang dalam hal ini Ketua Kong Tong itu memiliki singkang sedikit di atas lawannya Dan Pou Kwei yang diam-diam terkejut oleh kekuatan singkang lawan mulai gelisah Dia mencari kelemahan Tosu tua itu, memutar tongkat sambil berkelebatan ke sana kemari Tapi Kim Sin Sanjin yang mulai banyak mengadu tenaga membuat Pou Kwei gemas Sebenarnya, dalam ilmu Kim Sin Sanjin jauh lebih matang Maklum, jelek-jelek Tosu itu adalah ketua Kong Tong Yang mendalami silat pedangnya sampai puluhan tahun Tapi Pou Kwei yang memiliki lebih dari satu macam ilmu silat membuat pertandingan berjalan seru Pemuda itu dulunya adalah murid Ang Ilomo Di mana dia telah mewarisi pukulan Hek Enciang atau Hak Tok Chiang Dan Ang Ilomo, yang jelek-jelek juga memiliki sihir Sin Gan Ho Atlek Mewariskan pula ilmu hitam ini pada muridnya Tapi Pou Kwei yang telah mencampur adukan ilmunya menggabungkan apa yang dia dapat dengan ilmu gurunya yang terakhir Chang Gan Sianjin yang memiliki pukulan Tok Hiat Jiu sekaligus Sin Gan Ihun Tu itu Dan Pou Kwei yang mulai marah oleh desakan lawannya ini mulai berpikir untuk mempergunakan ilmu silat gabungan Maka begitu Kim Sin Sanjin menyerang semakin gencar dan mendesaknya bertubi-tubi pemuda ini pun melompat sana-sini menggerakkan tongkatnya Sementara tangan kiri, yang kosong tanpa senjata mulai berubah ke hitaman oleh pengerahan tenaga Hek Enciang persiapan tanda dimulainya pukulan maut Tapi Pou Kwei yang berkelebatan di antara sambaran pedang masih belum tergesa-gesa melepaskan pukulannya Ia masih mencoba bertahan dengan tongkat di tangan Tapi ketika serangan-serangan semakin menghebat dan pedang di tangan Kim Sin Sanjin bercuitan menyambar dirinya Mulailah Pou Kwei berteriak Dia menangkis pedang yang menikam lambungnya Lalu ketika Kim Sin Sanjin mendorongkan lengan kiri menghantam dengan pukulan Sinkang Pou Kwei mengerahkan Hek Tok Chiangnya Kim Sin Sanjin, Kau Tosubau, terimalah tangkisan kudas Dan Kim Sin Sanjin yang berseru perlahan terhuyung setindak dengan muka kaget Ia merasa lengannya panas, dan juga gatal Dan Kim Sin Sanjin yang maklum orang mulai mengeluarkan pukulan beracun tiba-tiba melengking tinggi dan memutar-mutar pedang Dia sendiri lalu menelan sebuti robot penolak racun Dan Pou Kwei yang melihat Tosu itu tidak terpengaruh Hek Tok Chiangnya jadi terkejut di dalam hati Dia sudah mencoba pukulan pertama, tapi Kim Sin Sanjin rupanya mampu melindungi diri dengan baik dari serangan Hek Tok Chiangnya Maka ketika Tosu itu menerjang kembali dengan pedang semakin bertubi-tubi Pou Kwei pun mencoba ilmunya yang kedua Sinkan Ho Atlek yang sekaligus dicampur Sinkan Ihun Tzu yang baru diwarisinya dari Chang Gan Sianjin Maka, begitu pedang Tosu ini meluncur bertubi-tubi ke arahnya tiba-tiba Pou Kwei temutar tongkat sambil membentak Kim Sin Sanjin, lempar pedangmu itu Kau tak dapat menggerakannya dengan baik Tapi Kim Sin Sanjin tertawa mengejak Dia merasa bentakan yang berbau sihir itu Tapi karena Sinkan Tosu ini masih di atas lawan dia hanya terpengaruh sekejap Sama sekali tidak melempar pedang seperti yang diminta Pou Kwei Dan Kim Sin Sanjin yang maklum lawan memergunakan kekuatan imu hitam tiba-tiba malah tertawa dingin Orang Sipou, jangan coba-coba oh pengaruhi Pintro Sihirmu tidak kuat bagiku Percuma, Pou Kwei mendesah Dia memang melihat Tosu Kong Tong itu tak terpengaruh sama sekali oleh bentakan sihirnya Maklum bahwa tenaga Sinkan lawan masih sedikit di atas tenaganya sendiri Dan Pou Kwei, yang mengalami kegalan dalam bentakan ini tiba-tiba melengking marah Dia mencecar Tosu itu dengan pukulan tongkatnya Tapi Kim Sin Sanjin yang menjengahkan hidung menangkis semua serangan itu dengan baik Sejenak mereka saling tangkis dan kelebatan di tubuh lawan Lalu Pou Kwei yang mengayunkan lengan kirinya tiba-tiba menyerang kembali dengan pukulan Hek Tok Chiang Dia menghantam lambung Tosu itu Lalu ketika Kim Sin Sanjin menangkis lengan dengan lengannya sendiri Tiba-tiba Pou Kwei mengayunkan kaki menendang dagu Tosu itu Kim Sin Sanjin, hati-hati Ketua Kong Tong itu tertawa mengejek Dia membalikan pedang membacok kaki lawan Dan Pou Kwei yang menendang dagu Tosu itu tiba-tiba menyelewankan kakinya menghantam pergelangan tengan Dia tidak lagi menendang dagu dan Kim Sin Sanjin yang terkejut Perubahan mendadak ini berseru keren sambil memutar tubuh Plak Des Pou Kwei tertawa menghina Dia berhasil menipu Tosu itu dengan tendangan kakinya Dan pedang Kim Sin Sanjin yang terpental miring tiba-tiba disambar tongkat Kim Sin Sanjin, lepaskan pedangmu Tosu itu terbelalak Dia baru tergetar, tak sempat lagi memutar lengan Maka ketika pedangnya dipukul tongkat Tosu ini pun mengerahkan tenaga mengadu kekuatan Des masing-masing berseru tertahan Pou Kwei terbelalak dengan telapak pedih di tangan Sedangkan Kim Sin Sanjin hampir melepaskan pedang degan tubuh terhuyung Tosu ini melolot dan marah oleh tipuan lawan Mendadak dia mengayunkan kaki membalas sendangan lawan Orang Sipou, lepaskan tongkat Pou Kwei terkejut Dia masih tergetar, gagal dalam serangannya tadi Ia melihat Tosu ini menendang tongkatnya Dia pun menjadi nekat dan bersekeras Tongkat yang ditendang Kim Sanjin Dia biarkan menerima serangan lawan Tapi pedang di tangan Tosu itu dia pukul dengan telapak tangan kirinya Mempergumpan Tok Hyat Jiu Maka begitu kedua senjata sating dipukul Keduanya terlempar roboh dengan pekek ditahan Brace plug Kim Sin Sanjin terguling Ketua Kong Tong ini terlepas pedangnya Jatuh menerima tamparan Tok Hyat Jiu Tapi Pou Kwei yang dihantam tendangan Tosu ini terlempar jauh dengan tongkat mencelat Pemuda itu berseru kaget Dan menggelindingkan tubuh secepat kilat dia menyambar kembali Tongkatnya yang lepas Lalu, begitu melompat bangun Tau-tau dia menghantam kepala Tosu itu dengan tongkat tulamnya Tapi, Kim Sin Sanjin rupanya tak kalah tangkas Ketua Kong Tong ini juga telah menyambar pedangnya Dan begitu lawan menghantam kepalanya Tosu ini pun membentak nyaring dan melompat bangun Dia menangkis serangan tongkat dengan pedang sepenuh tenaga Tapi Pou Kwei yang menyeringai aneh sekonyong-konyong menggencet ekor tongkat Tanpa dilihat seorang pun tahu-tahu sebatang jarum hitam lejit ke dada Tosu ini Begitu dua senjata saling bentur tiba-tiba Kim Sin Sanjin berteriak terguling roboh Tosu itu mendekap dadanya, kaget oleh kecurangan lawan Dan Pou Kwei yang tertawa bergelak Oh eh ha hasil serangannya ini tiba-tiba meneruskan tongkatnya memukul leher Tosu itu Des Kim Sin Sanjin mengeluh Ia berhasil miringkan kepala, tapi tongkat yang ganti menghantam pundaknya Membuat Tosu itu mendelik dengan tubuh roboh terguling Dia memaki kecurangan pemuda itu Tapi Kim Sin Sanjin yang terkena jarum beracun tiba-tiba berkelojotan dan ambruk ke lantai Dia menuding-nuding, mengeluarkan suara tidak jelas Begitu lengannya terkulai tiba-tiba saja ketua Kong Tong ini telah tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya Tewas Semua orang menjadi gempar Mereka tak melihat serangan jarum hitam itu Tapi Pek Mau Sianjin yang dapat menduga keadaan Tau-Tau melayang naik dengan penuh kemarahan Dia tidak melihat serangan itu Maklum, jarak terlalu dekat dan meluncun ya jarum juga tiba-tiba sekali Namun muka Kim Sin Sanjin yang mendelik dengan wama kehijauan membuat ketua Kun Lun ini tahu apa yang terjadi Serangan gelap Maka Pek Mau Sianjin yang marah oleh perbuatan pemuda itu sudah membentak gusar Orang Sipou, kenapa kau mempergunakan racun Pou Kwei melangkah mundur Dia menyeka keringat Tertawa mengejek melihat kemarahan ketua Kun Lun itu Namun menyimpan tongkat dia balik bertanya Pek Mau Sianjin, apa maksud pertanyaanmu ini? Apakah kemenanganku hendak kau batalkan? Pek Mau Sianjin mengepal tinju Aku tidak bermaksud membatalkan kemenanganmu, orang Sipou Tapi kau tidak sah dalam pertandingan ini Kau melakukan kecurangan, mempergunakan racun Pou Kwei mengeri ngedingin Hektometer, apa arti kata-katamu ini? Pek Mau Sianjin Dengan lain kata kau tidak mengakui kekalahan pihakmu? Tentu saja Bukankah kemenanganmu ini kau peroleh secara curang? Pou Kwei mau menjawab Tapi ketua gelang berdarah yang tiba-tiba melomat maju berseru keras Pek Mau Sianjin Kau tidak berhak mengeluarkan pendapat tentang sah tidaknya sebuah pertandingan Pibu dilakukan dengan jujur Saudara Pou Kwei tidak curang Pek Mau Sianjin terkejut Apa katamu, Hiat Goong Pangcu? Pemuda itu tidak melakukan kecurangan lalu marah oleh ucapan ketua gelang berdarah Pek Mau Sianjin tiba-tiba membalik mayat Kim Shin Sanjin Dia mencari-cari penyebab kematian itu Lalu mendapat sebuah jarum di dada kiri ketua kongtong ini Pek Mau Sianjin sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi Nah, lihat, Pangcu Apakah bukti kecurangan bocah ini masih dapat kau anggap jujur? Masihkah pibu ini sah menjadi kemenangan pemuda itu? Ketua gelang berdarah tertawa dingin Itu bukan bukti yang meyakinkan Pek Mau Sianjin Justru jarum itu menunjukkan kebodohan Kim Shin Sanjin yang roboh oleh lawannya Saudara Pou Kwei tidak curang Karena dalam perjanjian pibu tidak dikatakan siapa boleh mempergunakan jarum beracun atau tidak Pek Mau Sianjin tertegun Dia pucat Memandang ketua gelang berdarah ini dengan metu terbelalak Dan ketua gelang berdarah sendiri yang sudah menghadap tamunya bertanya dengan suara lantang Saudara-saudara, Cu Wing Hiong yang terhormat Benarkah tuduhan Kun Lun Pai Chu tadi bahwa pihak kami melakukan kecurangan? Tidak sahkah kemenangan yang diperoleh saudara Pou Kwei atas robohnya ketua kongtong ini? Lalu melihat semua tamu tertegun ketua gelang berdarah itu pun sudah melanjutkan lagi Dan ku tekankan di sini bahwa aku menolak tuduhan itu Cu Wing Hiong yang terhormat Karena dalam pibu ini sama sekali tidak dinyatakan seseorang boleh mempergunakan senjata peracun atau tidak Maka saudara Pou Kwei yang berhasil mengalahkan lawannya dengan segala kecerdikannya adalah sah berdiri sebagai pimenang Siapa hendak menyangkal? Para tamu terbengong Mereka remang ak ngakui bahwa pibu yang diadakan dua pihak ini same sekali tidak menyingung-nyingung masalah senjata beracun atau tidak Dus, peraturan tentang itu menang tidak ada Jadi kalau salah satu roboh karena kelihayan pihak lain maka tentu saja pertandingan itu sah menjadi milik yang menang Tidak peduli care apa yang digunakannya Maka Pak Mao Sian Jin yang melotot di atas panggung menjadi merah pada mukanya Dia harus mengakui itu, mengakui peraturan yang kurang lengkap Dan robohnya Kim Sin San Jin Oleh kecurangan pemuda itu memang boleh dianggap sebagai kebodohan ketua Kong Tong itu Yang kurang waspada dan kati hati terhadap muslihat lawan Pak Mao Sian Jin tak dapat bicara lagi Dia marah melihat betapa lihai dan liciknya pihak komplotan ketua gelang berdarah itu Tapi debat seng ketua gelang berdarah yang memang tak dapat dibantah ahimnya membuat ketua Kun Lun Pal ini tak mampu bicara apa-apa Dan Chang Gan Sian Jin yang tiba-tiba bangkit berdiri mendadak tertawa bergelak mengejek tosu itu Pak Mao Sian Jin, sebaiknya kau berhati-hati sebelum melakukan protes terhadap kami Pihakmu kalah sekali, kenapa berkawak-kawak persis kambing kebakaran jenggot Pak Mao Sian Jin mendelik gusar Jangan mengejek, Chang Gan Sian Jin Aku hanya bicara melihat sesuatu yang menjijikan di depan umum Haha, tapi kau tetap kalah, bukan? Sudahlah, duduk kembali dan saksikan pertandingan berikutnya dengan baik-baik Kalau mau memprotes tentang senjata beracun sebaiknya sekarang kau ajukan peraturan baru agar pihakmu tidak penasaran Oh, Pak Mao Sian Jin tak jadi melompat turun Dia memandang ketua gelang berdarah, lalu berkata nyaring dia bertanya Hiat Goan Pangcu, apakah peraturan tibu tidak diadakan perbaikan? Maksudmu tentang penggunaan senjata beracun, Sian Jin ketua gelang berdarah mengejek dingin Kau takut dengan penggunaan senjata begini? Pak Mao Sian Jin menjublak Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang tidak tiba bengkit berdiri berieru keras, Sian Jin, tak perlu memintakan keringanan Pertandingan tinggal tiga, kenapa harus takut senjata beracun lalu memandang Chiang Gan Sian Jin? Ketua Beng San Pai itu sudah melayang naik Hiat Goan Pangcu, tak perlu banyak cakap lagi Pihakmu kali ini menang Sekarang suruhlah orang berikutnya maju dah pendekar kepala batu yang berkilat-kilat matanya itu mencorong menghadapi Chiang Gan Sian Jin Dia siap menghadapi datuk iblis itu, yang telah membunuh muridnya di depan mata Dan Chiang Gan Sian Jin yang merasa mendapat tantangan tiba-tiba berkelebat ke depan mengajukan diri Haha, Chiok Tau Tai Hiap rupanya tak sabar, Pangcu Kalau begitu boleh aku maju sebagai orang keempat Tapi, ketua gelang berdarah buru-buru mengulapkan lengannya Chiok Tau Tai Hiap, Chiang Gan Sian Jin, tolong kalian mundur dulu Pertandingan keempat akan diisi oleh muridku sendiri Apa kalian tidak malu melawan orang muda? Hektometer, tapi kami sudah berhadapan, Pangcu Biar ku jajal setan tua ini sebelum muridmu majul Ketua gelang berdarah tetap menggeleng Dia menyambar pundak Chiang Gan Sian Jin Dan tertawa lebar dia melunakan kemarahan dua jago yang siap tempur itu Chiang Gan Sian Jin tolong mundur dulu Kesempatan untuk kalian terbuka Jangan buru-buru dan ketua gelang berdarah yang mendekatkan telinganya Itu berbisik perlahan, Sian Jin, ingat rencana kita Jangan terjebak kemarahan ketua Beng San Pai itu dan Chiang Gan Sian Jin yang tampak sadar tiba-tiba menyeringai dan menganggukan kepala Baiklah, aku memenuhi permintaan Pangcu Tapi beritahu ketua Beng San Pai itu agar jangan besar mulut kalau bicara Chiok Tau Tai Hiap menggereng Dia sudah memasang kuda-kuda memandang beringas iblis tinggi besar itu Namun ketua gelang berdarah yang tersenyum telah menjura di depannya Chiok Tau Tai Hiap, mohon ketenangan marahmu Chiang Gan Sian Jin sudah mundur Tolong kau duduk dulu untuk menyaksikan pertandingan babak keempat Kita masih ada kesempatan, bukan? Ketua Beng San Pai ini terpaksa menahan kemarahannya Dia melihat pemau Sian Jin juga berdiri menengah dan ketua Kun Lun yang mengeditkan matu itu berkata Chiok Tau Tai Hiap, tolong kendalikan amarahmu Chiok Tau harus mengajukan Hekong melawan murid Hiat Goan Pangcu dalam pertandingan babak keempat Kau setuju, bukan pendekar besar ini tiba-tiba sadar Dia melompat turun, diikuti pemau Sian Jin yang sudah mencari-cari si muka hitam Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang menggelengkan kepalanya itu berkata tegas Sian Jin, Hekong jangan diajukan dalam pibu babak keempat ini Dia sudah ada lawannya Pek, mau Sian Jin terkejut Eh, maksudmu, Tai Hiap? Bukankah? Hek Tumeter, jangan berdebat tentang ini Kalau ingin tahu kau tanyalah Pek Kut Ho Siang Lo Suhu Dia tentu sependapat denganku Pek, mau Sian Jin terbelalak Dia jadi penasaran, dan Hui Tu Lo Jin yang mendengar mereka saling berdebat Tiba-tiba juga sudah melompat mendekat Dia bertanya seperti yang dikatakan ketua Kun Lun Pal itu So Tai Hiap, babak keempat ini akan diisi oleh Hekong, bukan? Tapi Chiok Tau Tai Hiap menggeleng tidak Lo Jin Justru kau lah yang harus menghadapi murid ketua gelang berdarah itu Eh, Hui Tu Lo Jin terkejut Kenapa begini, Tai Hiap? Bukankah? Tapi Chiok Tai Hiap sudah mengulap lengannya Dia terpaksa mengerahkan ilmunya Chouan Im Jibbit Dan agar ketua Ho Asan itu tidak tersinggung berbisik Lo Jin, Hekong bukan orang lain Dia pendekar Gurun Neraka yang sedang menyamar membantu kita Maka Hui Tu Lo Jin yang jadi tertegun kontan terbengong dibuatnya Tokoh Ho Asan ini mendolong, dan pemahasian Jin yang juga sudah mendengar bisikan itu tiba-tiba menjublak dengan metu, terbelalak Tapi Hekong tiba-tiba muncul, tertawa Hahaha Hei Hei